Intro Masuk dan menyebarnya ajaran agama Islam di wilayah Kalimantan Barat terkhusus kota Pontianak tak bisa kita lepaskan dari keberadaan Kesultanan Kadriah. Kesultanan ini merupakan sebuah pemerintahan yang berdiri dengan asas dakwah Islamnya. Hingga saat ini kita masih dapat merasakan dan melihat bukti sejarah yang masih berdiri kokoh. Masjid Jami' dan Istana Kadriah menjadi saksi kehebatan sang pendiri yang kuat keimanan dan cerdas dalam kemaritiman. Sang Sultan pertama Kadriah meletak fondasi awal kota Pontianak ialah Sultan Syarif Abdurrahman bin Hussein Al-Qadri. Sultan Abdurrahman lahir di Kerajaan Matan pada 15 Robiul Awal 1151 Hijriah bertepatan 1739 Masehi. Beliau merupakan putra Habib Hussein bin Ahmad Al-Qadri yang lahir dan tumbuh besar dengan pendidikan agama di Kota Tarim Hadhramaut, Yaman. Tumbuh besar di bawah didikan sang ayah yang kala itu menjabat sebagai kodi atau hakim agama di Kerajaan Matan. Sosok Sultan Abdurrahman itu ya memang dia meneruskan daripada abahnya yaitulah Habib Hussein ketika abahnya mensyiarkan agama kemudian wafat yang kemudian hari dilanjutkan oleh Sultan Abdurrahman itu sendiri memang sama. Dakwahnya itu yang diutamakan kemudian perdagangan. Itu yang diutamakan oleh beliau, dakwahnya tadi. Berbicara mengenai kepribadian Sultan Abdurrahman, di masa mudah beliau, beliau itu lebih sering merantau. Jadi Sultan Abdurrahman awal-awal untuk menemukan jati diri, Sultan Abdurrahman lebih menyukai merantau ke tempat-tempat di Nusantara ini. Baik itu di daerah Sumatera, baik itu di Pulau Jawa. Dan dari hasil rantauan itu banyaklah pengalaman-pengalaman Sultan Abdurrahman yang didapat seperti ilmu kemaritiman, ilmu perang, ilmu politik, dan khusus untuk ilmu keagamaan itu langsung diajarkan oleh ayahnya Habib Hussein. Dan setelah Sultan Abdurrahman menikah dengan satu anak raja di daerah Mempawah yang bernama Utin Chandramidi, jadi Sultan Abdurrahman mengubah dirinya menjadi seorang pemimpin dan seorang ulama. Jadi ketika sudah menikah, kepribadiannya berganti. Tidak lagi seorang anak muda yang ingin mencari jati diri, tapi lebih mengaplikasikan. Jadi itu salah satu pengaplikasiannya dengan mendirikan sebuah negeri ini. Dan setelah mendirikan Pontianak, Sultan Abdurrahman lebih kepada menjadi seorang guru atau ulama di dalam Pontianak ini. Menjadi seorang kepemimpin itu, Sultan Abdurrahman lebih mempercayakan kepada anaknya setelah mendirikan Pontianak. Saat usianya menginjak 18 tahun, Sultan Abdurrahman didikahkan dengan Putri Opudayang Manambun, seorang raja dari kerajaan Mempawah. Setelah menikah dengan Putri Utin Chandramidi, beliau memutuskan untuk merantau ke berbagai daerah. Setelah penjelajahan yang panjang, di tahun 1771, setelah wafat sang ayah dan mertuanya, Sultan Abdurrahman mencari tempat pemukiman balu. Dengan menyusuri Sungai Kapuas, Sultan Abdurrahman memimpin konvoy besar yang terdiri dari dua kapal besar dan 14 kapal kecil, lengkap dengan awak beserta logistiknya. Hingga labuhan konvoy ini berhenti di kawasan Simpang Tiga, yaitu pertemuan perairan Sungai Kapuas dengan Sungai Landak. Di tempat inilah menjadi lokasi labuhan rombongan Sultan Abdurrahman dikala itu. Ya, jadi dengan pola beliau untuk menyebarkan agama Islam atau menciarkan agama Islam di kota Pontianak ini, memang salah satunya beliau mengunjungi setiap tempat-tempat di mana, tempat-tempat itu sendiri, yang di mana yang belum mempunyai agama dan al-misma lah, yang tidak belum memahami tentang agama, di situ pendekatan-pendekatan daripada siat dan dakwah-dakwah beliau itu. Sehingga bisa untuk merangkul daripada masyarakat pada zaman itu untuk masuk ke agama Islam itu sendiri. Jadi, hampir semua kabupaten di Kalimantan Barat ini dikunjungi oleh Sultan Abdurrahman itu sendiri. Yang pertama-tama itu di Ketapang itu, dari Ketapang terus siat beliau sampai ke kabupaten-kabupaten yang lainnya, untuk menciarkan agama itu. Jadi, bukan semata-mata hanya di wilayah kota Pontianak, tetapi di kabupaten, di Kalbar ini, hingga sampai di negara tetangga juga beliau pernah masuk sana untuk menciarkan juga agama itu sendiri. Sudah dipastikan, seorang Sultan pasti mempunyai karakternya luar biasa. Tidak akan sembarangan, dia akan dilantik, dijabat seorang kesultanan, pasti dia punya kelebihan. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh seorang siapapun dan lain sebagainya, tapi ini sudah anugerah daripada Allah SWT. Dalam hal seperti ini, konsep yang dibawa oleh Sultan Abdurrahman di sini, beliau hijrah dari kota Mampawah masuk ke kota Pontianak di sini. Beliau meninggalkan orang tuanya yang ada di kota Mampawah, sampai menyisiri sungai masuklah kota Pontianak. Pertama yang beliau dirikan di sini adalah bukan kesultanan, bukan rumah yang inginkan. Seharusnya kalau beliau seorang, oh ini saya Sultan Power, saya bikin istana dulu. Tapi beliau tidak, beliau membuat masjid dulu. Masjid dulu, karena masjid ini tempat kumpulnya manusia, untuk gampang mengumpulkan manusia, tidak melihat suku, tidak melihat jabatan, tidak merangkan pangkat. Orang masuk masjid, tidak ada, oh saya pejabat, saya gubernur, saya harus pertama datang, tidak ada, siapapun. Kalau ketika namanya masjid, kita subhanut berburu amal ibadah semuanya, dengan masing-masing yang kita bawa sampai dalam masjid, semuanya kita tanggalkan, jabatan kita tanggalkan, pangkat kita jabatan, kita tinggalkan semuanya, masuk dalam masjid, sama semuanya. Nah itu yang dibawa oleh Sultan Abdul Rahman, dibangunlah masjid pertama sebelum kesultanan itu dibangun, masjid itu direalisasikan. Sehingga dalam hal ini cukup memberikan suatu poin yang sangat luar biasa, yang diberikan oleh Sultan Abdul Rahman kepada masyarakat ini, beliau tidak menguber, mencari, dan mengumpulkan dari kekayaan tersebut. Tapi beliau kumpulkan dengan metode dakwah seperti ini, beliau bangun masjid pertama, dan masjid yang pertama beliau bangun ini adalah masjid jamek, masjid jamek Sultan Abdul Rahman ini, diletakkannya persis di pinggiran Sungai Kapuas. Supaya apa? Karena akses yang paling mudah dijangka semuanya adalah lewat jalur sungai semuanya. Nah ketika itu sudah berdiri dengan baik, dan semuanya masyarakat sudah bisa berkumpul untuk menikmati masjid sebagai tempat berkumpulnya, suatu acara dan sebagainya, lalu timbullah untuk mendirikan sebuah kerajaan atau kesultanan tersebut. Setelah suksesnya beliau menciptakan pemukiman baru di tepian Sungai Kapuas, Sultan Syarif Abdul Rahman mampu memainkan peran ganda di awal masa pemerintahannya. Dengan tekad dan ketulusan hatinya, Sultan Syarif Abdul Rahman tampil sebagai ulama yang menjebarkan dakwah Islam, dan sekaligus mengelola kehidupan perekonomian dan lingkungan masyarakat dalam ruang lingkup kesultanan Kadriyah. Ya, Sultan Syarif Abdul Rahman bisa dikatakan seorang ulama, karena beliau orang tua beliau ini seorang waliullah. Habib Hussein bin Ahmad Al-Ghadri, Al-Ghadri ini masih tembusannya kepada Jamalul Lail. Ini subhanallah masih bisa dihitungkan seorang seperti itu, karena tidak, kembali tadi, karakternya memimpin suatu wilayah, itu tidak sembarangan semuanya, butuh ini, butuh itu. Nah, apalagi notabene masyarakat Pontianak pada zaman dahulu, masih banyak kata diselimuti dengan hantu-hantu yang berkeliaran kuntilanak-kuntilanak tersebut tadi itu, mungkin kembalinya dengan Sultan Abdul Rahman datang seperti itu, dengan bimbingan kerohanian orang tuanya beliau, seorang yang waliullah Habib Hussein tersebut, subhanallah ini bisa menghilangkan daripada imej seperti itu. Nah, ini bayangkan dengan kondisi seperti itu, Sultan Abdul Rahman dibimbing langsung dengan orang tuanya sendiri, ya, beliau tidak meminta, oh saya mau hijrah, minta ini, minta itu, dan lain sebagainya, tapi subhanallah beliau betul-betul ingin mensyiharkan dakwah, nilainya dakwah pertama beliau bawa ini. Nah, ketika sudah nilai dakwah itu sudah terbungkus, beliau masuk kota Pontianak, mendirikan ke masjid, dan kemudian Sultan juga didirikan, itu subhanallah dakwah beliau sudah mulai, sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Identik sekali, seorang Sultan itu pasti dia seorang yang agamis, dia seorang mempunyai nilai kelebihan agama yang Allah prioritaskan kepada seseorang yang menjabat, pemangku jabatan di kesultanan. Nah, ini mereka subhanallah banyak sekali dikunjungi oleh ulama-ulama pada zamannya, mungkin pada saat itu, sehingga dalam hal kesempatan ini, ketika mereka atau Sultan Abdul Rahman ini memainkan di wilayah kesultanannya, itu tidak terlepas daripada akidah syariat Islamia semuanya. Ya, kita tahu kan ayahnya Sultan Sarip Abdul Rahman ini kan adalah Habib Husin dari Hadat Rumauts ya, datang yang berdasarkan cerita mereka mencari daerah pemukiman baru, ini adalah masjid yang pertama dibangun. Sehingga kita ketahui beliau itu sebagai seorang ulama juga, yang menyebarkan agama Islam di kota Pontianak dan sekitarnya. Sehingga kota Pontianak berkembang seperti sekarang ini. Ya, tentu kita terutama ingin mengajak masyarakat kota Pontianak semuanya untuk kita melihat jejak-jejak napak tilas dari Sultan Sarip Abdul Rahman Al-Khadri dan Sultan-Sultan setelahnya. Nah, sebagai pendiri kota Pontianak tentu kita juga ingin mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang beliau bangun. Ya, sebagai seorang pemimpin, juga sebagai imam, beliau membangun dengan konsep islami. Dengan makam yang ada, dengan masjid dan keraton ini, dengan konsep islami. Sehingga nilai-nilai positif, nilai kebaikan beliau ini yang ingin kita selalu ingat, kenang, dan juga akan kita jaga. Sehingga kota Pontianak ini kita harapkan bisa terus mendapat berkat dan rahmat dari Allah SWT. Dengan kepiawaian dan kecerdasan Sultan Abdul Rahman, dengan cepat kawasan ini berkembang sebagai pusat penggerak perekonomian dan pusat studi islam di Kalimantan Barat. Sultan Abdul Rahman dipandang terampil di bidang ilmu politik dan perdagangan. Dengan wawasan pengetahuan dan juga kematangan ilmu agama yang beliau miliki. Jadi salah satu tadi, karena dalam pencairan jati diri, bahkan Sultan Abdul Rahman ketika orang-orang Indonesia menyebutkan bahwa Sultan Abdul Rahman itu merupakan seorang pelayar, pedagang, itu dari perspektif orang Indonesia. Kalau misalkan dari perspektif orang Eropa sendiri, bahwa menyebutkan Sultan Abdul Rahman itu pernah menjadi seorang bajak laut. karena dari perbedaan perspektif tadi, karena berjalannya Sultan Abdul Rahman tidak serta-merta begitu bagus. Ada juga dalam rentetan sejarah yang menyebutkan bahwa Sultan Abdul Rahman yang pernah menjadi seorang pedagang, juga pernah menjadi seorang pejuang atau pernah berperang melawan beberapa negara di salah satu wilayah Nusantara ini. Salah satu, kalau misalkan dirumatkan cerita, Sultan Abdul Rahman di daerah pasir Kalimantan Timur pernah berperang dengan Perancis dan mendapat kerugian besar dari pihak Perancis. Salah satu kapal yang didapat oleh Sultan Abdul Rahman adalah kapal galeon milik Perancis itu. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman Sultan yang dituliskan oleh beberapa orang, baik itu positif, bahkan negatifnya juga banyak. Kejayaan Kesultanan Kadriah yang dipimpin oleh Sultan Sharif Abdul Rahman meninggalkan peninggalan sebagai saksi perjuangan beliau di Tanah Pontianak. Yang saya bisa ini, saya minta kepada perhatianlah dengan pemerintah untuk menjaga dan merawat daripada Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Karena cikal bakal kota Pontianak, kalau tanpa ada Istana Kadriah, Masjid Jami Kesultanan Pontianak dan pemakaman Kesultanan di Batu Layan itu, kemungkinan kota Pontianak tidak seperti ini. Jadi saya berharap kepada pemerintah, diperhatikanlah. Jangan cuma dilihat, lihat dan harus diperbaiki, harus dirawat. Dalam kondisi-kondisi ini, tempat cagar budaya, di mana Istana Kadriah, Masjid Jami dan Makam Kesultanan itu menjadi satu kesatuan, sehingga budaya maupun wisata yang ada di kota Pontianak. Hanya inilah yang ada. Selain itu, tidak ada di kota Pontianak ini. Itu saja pesan-pesan saya. Sampai saat ini, jasa dan jerih payah Sultan Syarif Abdurrahman dalam keteguhan hati dan keilmuan beliau selalu dikenang masyarakat kota Pontianak hingga kapanpun. Pengaruh kawasan Kesultanan dan Masjid Jami mampu menjadikan Pontianak menjadi kota maritim yang kuat secara ekonomi masyarakatnya. Juga kuat keimanan dan ketakwaan mereka dengan pengetahuan agama Islam. Inilah sebagian kecil yang aku ketahui dari perkembangan peradaban Islam di tanah Pontianak. Dalam catatanku, masih banyak lagi yang belum aku ketahui tentang seluk-beluk Kesultanan Kedriyah secara utuh. Esok kita akan menelusuri kembali jejak mereka dari bumi Nusantara dan penjuru dunia sebagai jejak ulang. Hanya di Nabawi TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.